Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Nama saya Fauzan Fadilar Sandi Dari Teknik Informatika Pagi B STT Wastu Kancana Pulaukarta Pagi ini saya ingin menerangkan tentang graf Sejarah graf Menurut catatan sejarah Masalah jembatan Konigsberg adalah masalah yang pertama kali Menggunakan graf Tahun 1736 di kota Konigsberg Sebelah timur negara bagian Rusia Jerman Sekarang bernama kota Kaliningrad Terdapat sungai pregal yang mengalir Mengitari pulau Kneiphof Lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai Ada tujuh buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut Setiap jembatan itu hanya sekali Dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan Mengapa demikian jawabannya Kecuali dengan cara coba-coba Tahun 1736 Seorang matematikawan Swiss L. Euler Adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu Dengan membuktikan yang sederhana Ia membutuhkan masalah ini Ke dalam graf Dan setiap titik diberi Label huruf A, B, C, dan D Graf yang dibuat oleh Euler Diperhatikan pada gambar di atas Pengertian graf Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V, E Dimana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex Dan E menggunakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edges Sehingga G sama dengan V, E Jenis-jenis graf Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf Maka graf digolongkan menjadi dua jenis Yang pertama, graf sederhana atau simple graf Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda Dinamakan graf sederhana Ini tidak memiliki gelang atau sisi ganda Maka ini, ketiga ini adalah graf sederhana Yang kedua, graf tak sederhana Unsimple graf Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana Ini, garis yang melengkung ini adalah sisi ganda Ada sisi ganda Kalau ini, yang digambar keempat ada gelang Maka keempat ini adalah graf tak sederhana Karena mengandung sisi ganda atau gelang Graf tak sederhana dibedakan lagi menjadi dua Yaitu yang pertama, graf ganda, multigraf Graf mengandung sisi ganda Nah, ini gambar pertama, sisi gandanya adalah ini Ya, yang di bawah Begitu juga gambar yang kedua ini di bawah Lalu dari pinggir ini ada sisi ganda Begitu pun yang gambar ketiga Yang kedua, graf semua atau pseudograph Graf yang mengandung sisi gelang Gelangnya, yang digambar pertama adalah ini gelangnya Gelang Gambar kedua, gelangnya ini Yang gambar ketiga, gelangnya ini Nah, ini contoh simple graph Non-simple graph Dengan sisi yang lebih Graf sederhana Graf ganda dan graf semua Berdasarkan orientasi arah pada sisi Graf dibedakan atas dua jenis Graf tak berarah Yang pertama, undirected graph Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah Disebut graf tak berarah Tidak ada arahnya, tidak ada panahnya Makanya ini disebut graf tak berarah Yang kedua, graf berarah Atau directed graph atau bigraph Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah Disebut sebagai graf berarah Yaitu ini, ada arah, ada tanda panah Ya, tanda panah Ini namanya graf berarah Karena ini ada tanda panah ini, diarahkan Contoh, graf tak berarah Dan graf berarah Ya, ada perbedaan ini Ada panahnya ini Ada diarahkan Jenis-jenis graf Ya, jenis graf sederhana Sisinya tidak berarah Sisi ganda diperbolehkan? Tidak Sisi gelang dibolehkan? Tidak Graf ganda Sisinya tidak berarah Sisi gandanya diperbolehkan Sisi gelang itu tidak dibolehkan Graf semua itu sisinya tidak berarah Sisi gandanya ada Ada sisi ganda dan ada sisi gelangnya Jadi, graf berarah Sisinya berarah Nah, sisi ganda tidak diperbolehkan Tapi ada sisi gelangnya Graf ganda berarah Itu sisinya berarah Sisi ganda yang diperbolehkan Sisi gelangnya juga diperbolehkan Terminologi graf Yang pertama Ketetanggaan Atau adjacent Dua buah simpul dikatakan bertetangga Bila keduanya terhubung langsung Tinjau graf g1 Simpul 1 Bertetangga dengan simpul 2 dan 3 Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 Tidak ada Garisnya ini tidak ada Tidak ada sisinya Jadi simpul 1 hanya bertetangga dengan 2 dan 3 Yang kedua Bersisian Atau insidensi Untuk sembar sisi E VJ, VK Dikatakan E bersisian dengan simpul Vertex C Atau E bersisian dengan simpul Vertex K Tinjau graf g1 Sisi 2 dan Sisi 2,3 Bersisian dengan simpul 2 Dan simpul 3 Sisi 2,4 Bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4 Tetapi sisi 1,2 Tidak bersisian dengan simpul 4 Simpul terpencil Yang ketiga Simpul terpencil Isolated vertex Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya Tinjau graf G3 Simpul 5 adalah simpul terpencil Dia tidak memiliki sisi yang bersisian dengan simpul yang lain Ini simpulnya sendiri Tidak memiliki sisi dengan simpul yang lain Maka ini angka 5 adalah simpul terpencil Yang keempat Graf kosong Nul graf atau empty graf Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong Simpul Semua simpul ini tidak memiliki sisi Tidak bertetanggaan dengan simpul yang lainnya Maka ini disebut graf kosong Tidak ada simpul yang bertetanggaan dengan simpul yang lain Tidak ada sisi Tidak bertetanggaan Maka ini disebut graf kosong Yang kelima Derajat degree Atau degree Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut Notasi D V Tinjau graf G1 D1 Simpul 1 Itu Derajatnya 2 Kenapa derajatnya 2? Karena simpul 1 Bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 Maka simpul 1 adalah Derajat 2 Simpul 2 Berderajat 3 Simpul 2 berderajat 3 Karena simpul 2 Bertetangga dengan Simpul 1 Dengan simpul 3 dan simpul 4 Maka simpul 2 Itu derajatnya 3 Nah tinjau graf G3 Simpul 5 Itu derajatnya 0 atau kosong Karena ini simpul terpencil Dia tidak menyambung dengan simpul yang lain Simpul 4 Simpul 4 Derajatnya 1 Karena dia hanya menyambung pada simpul 3 saja Simpul anting-anting Atau pendan vertex Sejauh graf G2 Simpul 1 Derajatnya 3 Karena dia menyambung dengan Simpul 2 Simpul 2 Ini ada sisi gandanya 1 2 3 Maka simpul 1 Adalah Derajatnya 3 Dia bersisian dengan sisi ganda Ini ada sisi gandanya Lalu simpul 2 Persisian dengan sisi gelang loop Maka simpul 2 Derajatnya adalah 4 Ini sisi ganda 1 2 3 4 Maka simpul 2 Derajatnya 4 Paragraf di atas Derajat setiap simpul Ditunjukkan pada masing-masing simpul Ini simpul 3 Ini Derajatnya 3 Simpul 3 Derajatnya 3 Simpul 7 Ada derajatnya 7 Yang ke-6 Yang ke-6 Lintasan atau path Lintasan yang panjangnya n Dari simpul awal Vertex nolok ke simpul Tujuan vertex n Di dalam graf G Iyalah barisan berselang-seling Simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0 E1 V1 E2 V2 Sampai Vn Kurangi 1 En Vn Sedemikian sehingga E1 Sama dengan V0 V1 Dan E2 Sama dengan V1 V2 Sampai En Sama dengan Vn Kurangi 1 Vn Adalah sisi dari graf G Injau graf G1 Lintasan 1 2 4 Dan 3 Adalah lintasan Dengan barisan sisi 1 2 2 4 4 3 Ini lintasannya 1 2 4 3 Panjang lintasan Adalah jumlah sisi Dalam lintasan tersebut Lintasan 1 2 4 3 Pada G1 Memiliki panjang 3 1 2 3 Memiliki panjang 3 Yang ketujuh Siklus Cycle Atau sirkuit Lintasan yang berawal Dan berakhir pada simpul yang sama Disebut sirkuit Atau sirkuit Tinja graf G1 1 2 3 1 Adalah Sebuah sirkuit Panjang sirkuit Panjang sirkuit Adalah jumlah sisi Dalam sirkuit tersebut Sirkuit 1 2 3 1 Pada G1 Memiliki panjang 3 1 2 3 Memiliki 3 Sisi Yang ke delapan Keterhubungan Atau connected Dua buah simpul V1 Dan simpul V2 Disebut terhubung Jika terdapat lintasan Dari V1 ke V2 G disebut Graf terhubung Konecter graf Jika untuk setiap pasang simpul VE dan VJ Dalam himpunan V Terhadap lintasan Dari VE ke VJ Jika tidak Maka G disebut Graf tak terhubung Ini Gambar pertama ini Graf Terhubung Ini saling terhubung Antara simpul dan simpul lainnya Saling terhubung Kalau gambar kedua Ini tidak terhubung Ini Tidak terhubung Karena ini 5 Dan 2 Ini tidak Tidak masuk Tidak berhubungan dengan simpul yang lain Maka ini Graf tak terhubung Ini Simpul ini Tidak terhubung Tidak terhubung Maka ini Graf tak terhubung namanya 9 Apograf Subgraf dan komplement apograf Misalkan G G sama dengan V,E Adalah sebuah graf G1 sama dengan V1,E1 Adalah apograf Atau subgraf Dari G Jika V1 superset V Dan E1 superset E Komplement dari apograf G1 Terhadap graf G Adalah graf G2 Sama dengan V2,E2 Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 Dan V2 adalah Himpunan simpul yang Anggota-anggota E2 persisian dengannya Jadi ini gambar A Graf A Adalah Superset dari B Dari gambar B ini Gambar B adalah Subset dari Gambar A Atau Gambar B Himpunan bagian dari Graf A Dari gambar A Gambar C Gambar C Adalah Himpunan bagian dari Graf A Tetapi Graf C adalah Komplementnya Dari Graf B Ini komplementnya Jadi graf A ini adalah Supersetnya Dari Graf B Graf B adalah Subset Atau Himpunan bagian dari Gambar A 10 Cutset Cutset dari Graf terhubung G adalah Himpunan sisi Yang bila dibuang Dari G Menyebabkan G tidak terhubung Jadi Cutset selalu Menghasilkan Dua buah komponen Pada graf di bawah 1 2 1 5 3 5 3 4 Adalah Cutset Terdapat banyak Cutset pada Sebuah graf terhubung Himpunan 1 2 2 5 Juga adalah Cutset 1 3 1 5 1 2 Adalah Cutset 2 6 Juga Cutset Tetapi 1 2 2 2 5 4 5 Bukan Cutset Sebab Himpunan bagiannya Sebab itu adalah Himpunan bagiannya 1 2 2 5 Adalah Cutset Yang sebelas Graf berbobot Atau Baiklah graf Graf berbobot Adalah graf yang setiap sisinya Diberi sebuah harga Atau bobot Contohnya ini Simpul A Yang bertetangan dengan simpul E Itu bobotnya 10 Simpul A Yang bertetangan dengan simpul B Grafnya Bobotnya 12 Simpul E Yang bertetangan dengan simpul B Bobotnya 8 Simpul E Yang bertetangan dengan simpul D Bobotnya 15 Simpul D Yang bertetangan dengan simpul B Bobotnya 11 Simpul B yang bertetangan dengan simpul C Bobotnya 9 Simpul D Yang bertetangan dengan simpul C Bobotnya 14 nah ini peta konsepnya sejarah graph ini definisi graph kategori, graph sederhana graph tak sederhana, graph sederhana dibagi menjadi dua, yaitu graph semu dan graph kanda jenis-jenis graph ada 5 dan terminologi graph ada 11 terima kasih atas perhatiannya jika ada kata yang perempuan dalam hati mas-mas dan mbak-mbaknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya